Pisces, di bulan September 2023 ada rezeki tak terduga yang bakal terjadi kepadamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, Zodiak Pisces, ketemu lagi di channel Zodiak Harian Dan kali ini kita akan bahas ramalan lengkap untuk Zodiak Pisces di bulan September tahun 2023 ini Nah seperti apa? Ramalan Zodiak Pisces, langsung saja simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan langsung inilah ramalan Zodiak Pisces di bulan September 2023 ini Ada kartu 2 Oswald ya, disini memang kalau bisa saya sampaikan, singkirkan dulu segala sesuatu yang negatif di dalam diri kamu Artinya apa? Disini ada kartu 2 Oswald, artinya overthinking, kemudian keraguan-keraguan yang terlalu berlebihan Ini bisa membuat jarak ya, antara kamu dengan beberapa keberhasilan yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Jadi memang saya berharap pada posisi awal di bulan September tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces, kamu tidak boleh terlalu overthinking berlebihan Tidak boleh terlalu ragu-ragu secara berlebihan Mungkin ya ragu-ragu boleh ketika itu memang untuk pertimbangan Overthinking juga boleh untuk beberapa kehati-hatian Tetapi ketika ini sudah terlalu berlebihan, ini akan membuat relasi yang kamu jalani bisa berbeda Bisa berjeda, atau bahkan bisa memberikan beberapa hal yang kurang bagus di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa memang pada fase awal di bulan September tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces, kamu harus bisa untuk lebih menjaga sikap Agar kualitas lingkungan kamu saat ini bisa terjaga Dan kamu juga bisa merasakan Adanya kenyamanan Di dalam posisi usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu Karena kamu juga harus mengakui Di fase minggu pertama Di bulan September tahun 2023 ini Kamu juga sedang berusaha untuk menyelesaikan Kamu juga sedang berusaha untuk bagaimana menuntaskan Beberapa perkara yang muncul Beberapa perkara-perkara yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Memang kamu menyadari Minggu pertama Ada banyak kekacauan yang terjadi Ada masalah-masalah yang muncul Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Jadi ya kamu juga harus punya prioritas Di minggu pertama Kamu juga harus menyelesaikan Persoalan-persoalan yang muncul Persoalan-persoalan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kamu juga harus menjaga Kualitas lingkungan kamu Supaya fine-fine aja Supaya nyaman Sehingga dengan lingkungan yang nyaman Kamu akan mampu menyelesaikan Masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan memasuki minggu kedua pun Juga masih ada masalah yang sama Bahkan ada beberapa tambahan Masalah-masalah yang terjadi Di minggu kedua Bulan September tahun 2023 Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Memang kamu pun juga harus bisa Untuk lebih waspadat Harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan beberapa situasi yang ada Kenapa minggu pertama Minggu kedua Teman-teman Pisces akan merasakan Capek yang luar biasa Kamu akan merasakan Lelah yang luar biasa Karena apa? Kamu juga sangat Berjuang sekali Untuk menyelesaikan Masalah-masalah yang muncul Menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam posisi usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan ketika kamu merasa capek Ketika kamu merasa lelah Ada baiknya Istirahat sejenak Karena apa? Dengan istirahat sejenak Kemudian ketika energi kamu sudah pulih Baru boleh Monggo silakan Lanjutkan kembali Untuk menyelesaikan Berbagai macam masalah yang terjadi Karena dengan hal ini Ketika bisa dilakukan Ini akan membantu kamu Meningkatkan semangat kamu Meningkatkan motivasi kamu Karena apa? Energi kamu tercarus dengan bagus Dan fase minggu ketiga Saya rasa memang harus ditargetkan Harus ada beberapa masalah Yang terselesaikan Dari 10 masalah Usahakan 7 terselesaikan Karena apa? Memang kan juga harus bisa Untuk mempush diri kamu Memberikan target Di dalam diri kamu Bukan tujuannya Untuk memberikan tekanan Tetapi memang untuk bagaimana Kamu bisa bertanggung jawab Secara seutuhnya Menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Entah itu usaha Entah itu pekerjaan Pokoknya 70% Masalah yang terjadi Harus bisa terselesaikan Dan di minggu ketiga Hindari Kecerobohan Hindari Kesalahan-kesalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi tetap waspada Tetap harus bisa untuk lebih Berhati-hati Dengan keadaan-keadaan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Minggu ketiga Targetkan Ada masalah yang terselesaikan Terus bagaimana mas Dengan minggu ketiga Yang ada peluang Masalah baru yang muncul Prioritaskan Masalah lama Yang diselesaikan dulu Karena apa Masalah baru Mungkin ya bisa dilakukan Penundaan Ketika gak terlalu urgent Tapi masalah lama Yang terlalu berlalut-larut Bisa menimbulkan tekanan Bisa menimbulkan beban Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan cuekin aja Orang-orang yang mencibir kamu Cuekin aja Orang-orang yang Memfitnah kamu Menggosipin kamu Negatif Dan segala macam Jangan sampai Mempengaruhi Situasi-situasi yang ada Di dalam posisi kamu Dalam usaha Ataupun Pekerjaan Dan minggu keempat Saya rasa emang Kamu juga perlahan-lahan Sudah mulai merasakan Agak tenang Agak ya Belum tenang secara seutuhnya Tapi agak tenang Di dalam menyikapi Beberapa masalah-masalah yang ada Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Emang kamu juga harus bisa Untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih Berhati-hati Terkait dengan Apapun yang ada Terkait dengan Apapun yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Minggu keempat Memang masih akan bermasalah Tapi ya Diupayakan Kamu harus bisa Untuk tetap tenang Menyikapi masalah yang terjadi Dan poin berikutnya Secara rezeki Ada rezeki-rezeki Yang tak terduga Di awal bulan September Tahun 2023 ini Karena apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Secara posisi rezeki Memang kamu di minggu pertama Akan merasakan ya Adanya rezeki-rezeki yang bagus Kamu akan merasakan Adanya rezeki-rezeki yang lancar Yang bakal terjadi Dan juga bakal bisa Kamu terima Bakal bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces pun Kamu juga harus tetap Mensyukuri Dengan keadaan yang baik Mensyukuri Dengan keadaan yang lancar Yang memang bakal terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa? Minggu pertama Kamu juga walaupun Dihadapkan dengan beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Tetapi kamu juga Tetap bersyukur Masih ada Rezeki-rezeki yang berkecukupan Belum Apa ya? Belum meroket Secara seutuhnya Tapi di minggu pertama Sudah ada step Yang membuat kamu Naik level Di dalam kondisi Keuangan kamu Ada stage yang lebih baik lagi Di minggu pertama Bulan September 2023 Tetapi ya Tetap hati-hati juga Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Sebisa mungkin ya Hindari Hindari Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Di dalam diri kamu Meskipun ada Pengeluaran harian Yang sifatnya daily Terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Tapi yang jelas Tetap prioritaskan Apa yang memang Menjadi Kebutuhan kamu Terkait dengan Posisi yang ada Di dalam kondisi Finansial kamu Dan memasuki Minggu kedua Saya rasa teman-teman PCS Juga harus bersyukur ya Di tengah permasalahan Yang terjadi Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Di fase Minggu kedua Bulan September Tahun 2023 Teman-teman PCS Juga masih Merasakan betul Adanya rezeki-rezeki Yang bagus Merasakan betul Adanya rezeki-rezeki Yang lancar Yang memang Bakalan terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Apapun yang Kamu rasakan Apapun yang terjadi Memasuki Minggu kedua Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac PCS Kamu juga akan Merasakan adanya Beberapa rezeki Nomplok Adanya beberapa Rezeki-rezeki Yang tak terduga Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac PCS Kamu pun juga harus Terus bisa bersyukur Dengan keadaan Yang baik Tetap bisa bersyukur Dengan keadaan Yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Pada posisi Minggu kedua Tapi hati-hati Minggu kedua Ada beberapa Posisi yang Kurang membahagiakan Dari lingkungan Sekitar kamu Kenapa? Ada dua Masalah keuangan Di minggu kedua Pertama Orang yang mengutang Sama kamu Dan yang kedua Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang kamu tidak Menyadari Nah dua hal ini Yang memang harus bisa Untuk lebih disadari Di dalam posisi Finansial kamu Dan memasuki Minggu ketiga Bersyukur ya Ada rezeki-rezeki Yang terus membaik Ketika memasuki Minggu ketiga Di bulan September Tahun 2023 Karena apa? Di fase Minggu ketiga Di bulan September Tahun 2023 Ada beberapa hal Yang cukup positif Ada beberapa hal Yang cukup bagus Di dalam kondisi Kehidupan kamu Minggu ketiga Memang ya Kamu harus hati-hati Dengan beberapa Pengeluaran-pengeluaran Kecil yang tidak Disadari Karena ya Ingat loh ya Pengeluaran kecil Yang tidak kamu sadari Ini ketika terakumulasi Akan menjadi Pengeluaran besar Yang bisa mempengaruhi Situasi keuangan Kamu Jadi tetap hati-hati Tetap waspada Terkait dengan Posisi pengeluaran kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Pada fase Minggu keempat Memang ya Ada beberapa Rezeki yang akan mendekat Digambarkan dengan Kartu Pack of Cup Artinya memang Ada beberapa Rezeki-rezeki Yang akan mendekat Kepada teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Tetapi kamu juga Harus waspada Di minggu terakhir Juga ada kemungkinan Potensi-potensi Pengeluaran-pengeluaran Yang bakal terjadi Di dalam kondisi Finansial kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Ya tetap hati-hati Tetap waspada Dengan kondisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Itu sendiri Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya apapun Yang terjadi Tetap waspada Tetap berhati-hati Di minggu terakhir Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Tetapi tetap disyukuri Ada rezeki yang baik Dan kemudian Secara asmara Di bulan September 2023 Secara hubungan asmara Dalam rumah tangga Teman-teman Pisces Bisa kita katakan Cukup oke Cukup Fine-fine aja Baik-baik aja Tidak ada sesuatu Yang harus dikhawatirkan Tidak ada sesuatu Yang harus dicemaskan Semuanya dalam Kondisi yang baik Semuanya dalam Satu kondisi yang positif Kamu tidak perlu takut Kamu tidak perlu ragu-ragu Dengan posisi yang ada Di dalam rumah tangga kamu Karena apa? Satu Pondasi rumah tangga Kamu cukup kuat Jadi ketika ada masalah Kamu bisa mengedepankan Asas praduga Tak bersalah Jadi kamu tidak langsung Menyalahkan pasangan kamu Tapi kamu lebih memilih Untuk introspeksi diri Apa yang keliru Apa yang salah Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Dan yang kedua Komunikasi juga cukup bagus Ketika ada masalah Teman-teman pisces Di minggu kedua pun Kamu juga bisa merasakan Komunikasi yang baik Di sepanjang bulan September Bahkan bukan hanya pada Satu minggu awal Atau dua minggu awal saja Di bulan September 2023 Jadi ya saya rasa Ini juga merupakan Hal yang baik Ini juga merupakan Hal yang positif Di dalam posisi Rumah tangga kamu Kemudian bagaimanapun Juga kondisi ekonomi Menjadi pilar yang cukup penting Di dalam urusan rumah tangga Karena memang Bayar bagaimanapun Ada beberapa Pengeluaran yang terjadi Ada beberapa Kebutuhan-kebutuhan Yang kamu rasakan Tapi ya luar biasanya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Tetap bersyukur Dengan kondisi yang baik Tetap bersyukur Dengan kondisi yang positif Yang terjadi Di dalam posisi Rumah tangga Jadi yang rumah tangga Cukup clear ya Baik-baik saja ya Sekalipun ada masalah Semua bisa dikendalikan Dan juga dikomunikasikan Dengan positif Dan bagi yang belum menikah Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces ya Bagi kamu yang belum menikah Memang kamu juga harus bisa Untuk lebih waspada Kamu juga harus bisa Untuk lebih berhati-hati lagi Karena apa? Bagi kamu yang belum menikah Sepertinya Ada beberapa orang Yang mempengaruhi Hubungan asmara kamu Saya tidak tahu ya Ini apakah dari sisi diri kamu Atau dari sisi pasangan Tapi yang jelas Ada beberapa orang Yang mempengaruhi Situasi-situasi Yang ada di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Jadi ya saya wanti-wanti Memang bagi yang belum menikah Jangan terprovokasi Jangan mudah terpengaruh Dengan hal-hal yang seperti ini Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Kenapa? Bisa mempengaruhi kualitas Di dalam posisi Asmara kamu Secara keseluruhan Jadi memang baik-baik aja Sebenarnya Tapi ada beberapa orang Yang memang Memprovokasi Untuk bagaimanapun Yang memberikan efek negatif Di dalam urusan asmara Jadi ya memang Ini harus bisa diperhatikan Dan juga diwaspadai Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Dan secara aspek kesehatan Di bulan September Mungkin ya kamu juga Harus memperbaiki Kualitas tidur kamu Jangan sampai Kualitas tidur kamu Terganggu Dengan beberapa hal yang ada Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Tetap hati-hati Tetap waspada Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan perkara Dengan kemungkinan masalah Yang memang terjadi Dari aspek kesehatan Karena Kualitas tidur kamu Jadi ya kurang lebih Seperti ini Situasi yang kemungkinan besar Bakalan terjadi Dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Di bulan September 2023 ini Resonet tidak Resonet Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman sekalian Ada hal baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Hadidining Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh